Nama saya Yadi, saya kebetulan dari SSI, SSI itu sebuah asosiasi selam, dimana kita bernama di sana, untuk perusahaan kita. SSI itu Scuba School International, kebetulan saya salah satu member dari SSI itu. Dan sekarang kita ada di Tramena Dive Center, tepatnya di Gili Trawangan, Pulau Lombok. Dan di sini kita ada Scuba Diving. Inilah alat Scuba Diving itu. Di sini ada regulator, regulator untuk penapasan, ini bagian dari delivery systemnya. Di sini ada BCD, ini kita bilang BCD, BionC Control Device, atau untuk membantu daya apung. Di sini, ini BionC systemnya. Dan di sini ada Dive Cylinder, atau tanki penyelamannya. Ini yang normal, yang 12 liter. Dan ini mask pocket, atau masker selamnya. Oke? Dan, di sini kita, ini ada pemberat, atau weight belt. Oke? Ini untuk membantu daya apung sistemnya juga. Oke? Alright. Jadi, saya akan perlihatkan bagaimana cara memasang alat ini. Untuk BCD, kita memakainya kayak backpack, atau tas rangsel. Kita pakai kayak tas rangsel. Dan, di sini dia ada 6 strap yang aktif. Di sini ada strap dadah, atau chest strap. Shoulder strap. Ada kanan, kiri. Velcro. Dan stomach strap. Di sini ada cylinder strap. Oke? Ini helper strap. Cara memasangnya, kita pegang pakai tangan kanan. Di handle-nya, handle BCD-nya. Plastik di dalam. Dan, kita tinggal pasang cylinder strap-nya. Dan, pastikan satu arah. Searah dengan tank-nya. Kita tinggal dorong pelan-pelan. Ya? Dan, jangan lupa pasang ininya. Helper strap-nya. Dan, bisa dikencangkan, bisa dikendorkan. Oke? Setelah lurus. Pastikan di sini 4 atau 5 jari. Jangan terlalu bawah. Ya? 4 atau 5 jari. Setelah lurus, kita cek. Lurus. Oke. Baru kita tinggal tarik ini. Untuk mengunci. Supaya dia tidak terlepas. Ya? Dan, kita cek. Dia kuat. Cukup kuat. Dan, tidak terlepas. Oke. Sudah. Setelah itu, setelah kita pasang BCD, jaket. Kita pasang regulator. Oke. Cara memasang regulator. Mudah sekali. Di sini, ini yang namanya regulator. Ini first state-nya. Kita connect dengan kepala tanki. Ini selalu di kanan. Ya? Dan, dua hose ini. Dua selang ini selalu di kiri. Dan, kita tinggal taruh pelan seperti ini. Oke? Setelah itu, kita buka dust cup di sini. Ada karet kecil di sini. Untuk melindungi lubang yang itu dari air atau debu. Kita buka pelan-pelan. Hati-hati. Jangan terlalu banyak. Banyak. Sampai kita bisa memindahkan karet kecil ini saja. Kalau ini hilang, kita tidak bisa kencangkan. Oke. Kita coba masukkan. Oke. Pas. Setelah itu, lubang dan kepala, lubang tanki di sini harus connect. Jadi, setelah sama, sudah kita masukkan lubang regulator sama lubang tanki. Kita kencangkan bautnya lagi. Jangan terlalu kencang. Kita pakai tiga jari saja. Karena tekanannya besar dari tanki. 200 bar. Kencang sekali. Kalau terlalu kencang, nanti kita kewalahan untuk membukanya saat selesai penyelamu. Oke? Ini cukup. Tidak terlalu kencang, tidak terlalu membukanya. Setelah itu, kita akan connect yang ini. LPI, Low Pressure Inflator. Ini tabel, kita koneksi, tambungkan ke sini. Supaya kita mudah nanti bisa mengembungkan jaket kita atau BCD kita secara otomatis pakai udara di dalam tanki. Caranya kita tinggal pegang seperti ini. Tekan. Dan tinggal masukkan ke dalam sini. Sampai bunyi tick. Kalau tidak bunyi, kita tarik saja. Pastikan tidak terlepas. Oke? Ini sudah connect. Kita taruh sini supaya rapi. Biar tidak menggantung atau kena karang. Itu fungsinya. Setelah itu, kita masukkan ini ke dalam. Kenapa? Untuk jaga-jaga saja. Karena ini salah satunya tekanan tinggi. Jadi, antisipasi kalau dia pecah, dia tidak kena atau meletus ke kita. Oke. Sekarang kita mau cek udara. Setelah itu kita pasang. Cek udara dulu. Caranya, kita buka pelan. Karena ini tengangan tinggi. Udara yang tinggi sekali. Jadi, kita harus antisipasi. Buka pelan-pelan tanki kita. Jangan sampai dia kaget. Dan meledak di pipa atau selang. Kita pencet bersamaan. Dan buka pelan-pelan ke belakang. Sampai. Oke. Seperti itu. Baru kita bisa buka. Untuk pertama saja kita buka pelan. Setelah buka ke belakang. Stop. Kita harus kembalikan ke depan sedikit. Fungsinya apa? Kalau kita lupa. Nanti kita mau cek lagi. Kita tahu bahwa tanki kita sudah dibuka. Tapi kalau kita tidak bawa ke depan sedikit. Nanti kita lupa. Kita buka. Kita paksa buka. Dan kita bisa merusak skru yang ada di sini. Setelah itu. Caranya. Untuk memastikan udara kita tidak terkontaminasi dengan cairan. Atau bau-bau tak sedap. Seperti bau-bau yang keras. Tajam. Seperti bensin. Durian. Parfum. Atau plastik. Gimana caranya? Kita tinggal cium. Dengan pencet. Ada tombol di sini. Kita bisa pencet. Dan cium udara. Pastikan. Udara yang sehat itu tidak berbau. Dan baunya. Kita dapat dari karet. Maut piece ini. Oke. Kalau dia tidak berbau. Aman untuk digunakan. Menyelam. Kalau. Dia berbau. Plastik. Parfum. Kita bisa ganti. Atau asap rokok. Itu tidak bagus. Nanti kita bisa mabuk. Oke. Dan. Setelah itu. Ini udara yang sama. Kita tidak perlu cium lagi. Ya. Kita taruh di sini. Di sini. Oke. Supaya rapi. Tidak ada yang injak. Dan bersih. Setelah itu. Kita tutup lagi. Kalau kita tidak pakai. Tutup lagi. Dan. Kita bawa. Nyalam. Seperti itu. Karena kita memakai sekarang di kolam. Jadi kita biarkan seperti ini. Seharusnya kita tidur. Oke. Sudah. Sudah.